Assalamualaikum Hai semuanya Jumpa lagi di channelnya Wais Alkorni Seperti biasa teman-teman semuanya Di video kali ini Aku bakalan share ide bisnis yang menarik banget Simple banget Enak banget dan pastinya kekinian So teman-teman tonton video ini sampai habis Jangan ada yang di skip Pastikan teman-teman sudah subscribe Langkah pertama teman-teman siapkan cabai rawit yang fresh Ini kurang lebih 100 gram Terus juga 5 buah cabai merah Ini cabainya yang gendut-gendut gini yang besar Dipotong-potong dulu Biar nanti nge-chopernya lebih mudah Kemudian kita haluskan Ini aku chopper kasar ya teman-teman Karena kita akan membuat sambal taichan Kurang lebih tekstur yang kita inginkan adalah seperti ini Nah ini sudah cukup banget Sudah mantul Selanjutnya kita siapkan 300 gram daging ayam Ini daging ayamnya aku gak pakai yang filet Tapi sebelumnya sudah aku rebus Dan kita akan suir-suir Kita akan tumbuk dulu Ini tumbuknya dipeprek pakai mutu Nah terus disuir-suir niku garpu Oke teman-teman bisa lakukan semuanya Sampai dengan habis Selanjutnya kita tumis bersama bumbu Siapkan fry pan Kemudian masukkan minyak Dan kita tumis bumbunya Ini bumbunya hanya cabai rawit dan juga cabai yang merah ya Kebetulan teman-teman semuanya aku punya Bawang putih yang udah aku bacem Jadi ini adalah stok bawang putih yang biasa aku pakai buat tumis-tumisan Ini cara bikinnya gampang banget Hanya dicoper dan langsung ditumis gitu ya Nah kemudian kita masukkan kurang lebih 2 senok makan Bawang putih yang sudah dibacem ini Terus kita aduk-aduk semuanya sampai tercampur rata Kemudian kita tambahkan 7 lembar daun jeruk yang sudah diiris-iris atau digunting-gunting Kemudian setengah senok makan kaldu ayam Selanjutnya teman-teman semuanya bisa memasukkan ayam yang sudah disuir-suir tadi Dan diaduk-aduk semuanya sampai benar-benar tercampur rata Kalau sudah tercampur rata kita bisa angkat dan juga sisihkan Selanjutnya kita akan siapkan 250 gram tepung tapioca Kemudian 100 gram tepung terigu Nah lanjut ini aku menggunakan kaldu ayam Dan bawang putih bubuk dari Jais Kitchen ya Bawang putih bubuknya ini aku gunakan 1 senok makan aja Ini sudah cukup dan ini bumbunya wangi banget Selanjutnya untuk kaldu ayamnya juga sama Ini aku gunakan 1 senok makan aja Ini sudah cukup banget, sudah pas Dan ini asin gurihnya pokoknya sudah mantep banget Selanjutnya diaduk-aduk semuanya sampai bumbu dan juga tepung tercampur rata Kemudian teman-teman bisa menyiapkan air sebanyak 250 ml Tapi airnya jangan lupa untuk direbus terlebih dahulu sampai mendidih lepas Selanjutnya bisa dituangkan ke dalam adonan tepung Dan diaduk-aduk, ini selagi masih panas ya Kita pakai sutil dulu dan diulen sampai benar-benar kalis Kurang lebih adonan yang sudah kalisnya seperti ini Ini sudah bisa kita bentuk Nah selanjutnya langsung aja kita ambil secuil dulunya Terus digeleng-geleng teman-teman Nah geleng-geleng kayak gini Menggunakan rolling pin boleh atau pakai paralon juga bolehnya Siapkan cetakan, masukkan isian dan langsung aja tinggal ditekan cetakannya Nih kayak gini, simple banget Dan hasilnya jadi rapih Tuh, jangan lupa cetakannya dialasi dengan tepung tapioca atau tepung terigu juga boleh banget Lakukan semuanya sampai dengan habis Oke teman-teman, hasil dari 250 gram tepung Ini kita menghasilkan kurang lebih 22 cireng Banyak banget ya Nah ini isian yang masih sisa Segini banyak, ini kurang lebih untuk 2 ya Kemudian kita didihkan air Dan tambahkan minyak secukupnya Setelah air benar-benar mendidih Ini cireng yang tadi sudah kita bentuk Direbus aja teman-teman Ini rebusnya jangan lama-lama ya Cukup sampai bagian luarnya ngeset aja Nanti kalau dia udah ngeset Dia jadi berubah warna teman-teman Kalau teman-teman timer Ini kurang lebih selama 2 menit aja Direbusnya Sebentar banget Nah disini udah mulai kelihatan Udah ada yang berubah warna Tuh ini boleh diangkat Ini pokoknya jangan sampai Semuanya terlalu matang ya Nanti bisi bocor isiannya Tak sampai ngeset aja Kayak gini Ini kenapa direbus Supaya bisa lebih tahan lama Karena kita akan jualan frozen food Kemudian kita akan buat lem perkat Ini aku pakai 3 senok makan terigu Dan juga air Ini airnya aku gak takar ya Lupa Ini pokoknya kurang lebih Mungkin ada sekitar 100 ml Nah diaduk-aduk aja Sampai teman-teman mendapatkan Tekstur untuk lem Nah teksturnya kurang lebih Kayak gini ya Nah seperti ini Ini udah cukup Selanjutnya kita siapkan Tepung panir Ini tepung panirnya Sebanyak 250 gram Kemudian kita ambil Satu buah cireng Cirengnya Nah ini terus dibalur Ke tepung basah Kemudian kita balurkan Ke tepung panir Begitu seterusnya Sampai semua cireng Atau semua adonan habis Oke sambil diingetin ya Buat teman-teman yang udah nonton sejauh ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Like juga video ini Kalian boleh share sebanyak-banyaknya Jika kalian merasa Video aku ini bisa bermanfaat Untuk banyak orang Kalian boleh follow IG aku Untuk segala informasi Mengenai ide bisnis Ataupun apapun itu Boleh di DM Di At Aisawais 07 Oke sekarang kita ke bagian packing Nah ini packingnya Kalian boleh divakum kayak gini Tapi kebetulan Plastik vakum yang aku punya ini Ukurannya kecil ya Jadi hanya cukup untuk Empat pici saja Jadi kalau teman-teman Mau pakai vakum Ini sebaiknya Ukuran plastiknya Agak besar ya Biar lebih banyak gitu Isiannya Kalau teman-teman Tidak ada vakum Ini kalian boleh pakai Tin wall yang 650 ml Nah ini untuk satu porsinya Bisa isi empat ya Nah seperti ini Kalian tinggal kasih stiker aja Udah cantik banget Atau kalian mau pakai Kemasan yang lebih besar Ini tin wallnya Yang ukurannya 1000 ml Ini bisa muat Sampai 9 cireng ya Nah ini lebih banyak Porsinya Kalian boleh Sesuaikan dengan Porsi yang kalian inginkan Kira-kira mau diisi berapa Nah biar jualan kalian Makin keren Makin menarik Jangan lupa nih Dipakaiin stiker jualan Biar makin meyakinkan gitu ya Jadi makin kekinian banget Jualan kalian Nah kalau udah kayak gini mah Tinggal diasupin aja Karena freezer guys Udah ready banget Insyaallah ini bisa bertahan Kurang lebih sekitar 1-2 mingguan Di dalam freezer Nah langsung aja Kita bakalan cobain Kita akan masak Sama-sama Nah ini cara masaknya Gampang banget Tinggal panasin aja Minyaknya Abis itu langsung digoreng Nah kita akan goreng 4 biji doang ya Nah temen-temen Ini aku masak Di api yang sedang Tapi minyaknya kan tadi Udah bener-bener panas ya Jadi ini jangan lupa Dibolak-balik Pokoknya sampai Semuanya warnanya cantik Baru boleh diangkat Dan juga ditiriskan Oke kemudian Temen-temen jangan lupa Di foto dulu Biar makin keren Jualannya Terus langsung aja Di icip-icip Nah ini rasanya Bener-bener mantep banget Pedas, gurih Dan ada seger-seger jeruknya Pokoknya Ini ayam taican Termantulnya Kalau dipadukan Dengan cireng Luarnya crispy Dalamnya lembut Dan acinya Bener-bener matang banget Dan rasanya Makin gurih Karena pakai bumbu Dari J's Kitchen So temen-temen Makasih udah nonton videoku Sampai habis Semoga video ini Bisa bermanfaat Sampai ketemu Di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya